Kalau mengenai penyerahan-penyerahan yang lain ya, seperti, tahu enggak saudara, bahwa setelah itu ya, setelah seluruhnya waktu mengenai sharing atau hubungan uang dari Kementerian S11 itu, kemudian oleh aparat penyelidikan hukum tercium oleh KPK? Iya, tercium oleh KPK mengenai praktek ini di Kementerian Pertanian, benar? Benar ya, kemudian KPK mendatangi penyelidikan, benar-benar ada penyelidikan, tahu saudara ya, sejak tahun berapa penyelidikan oleh KPK? Mulai Januari 2023, Januari 2023, tercium, ya kan praktek ini, oleh penyelidik KPK, penyelidik kemudian datang ke kantor, benar? Betul. Sudara tahu ya, apa kemudian setelah ada penyelidikan dari KPK, apa saudara? Gimana saudara waktu itu? Apakah saudara kooperatif penyampaikan datanya itu ke KPK atau saudara tutupi? Tidak, kita sampaikan apa adanya pada saat itu, minta dokumen-dokumen, kan datang ke kantor juga para penyelidiknya, itu kita sampaikan. Baik, itu kan penyelidik KPK datang ke kantor saudara, menyampaikan ke saudara, apa intinya waktu itu? Saudara kan lebih tahu sekjen, apa intinya yang disampaikan oleh penyelidik KPK waktu itu, yang saudara pahami? Awal-awal. Yang saya pahami waktu itu adalah banyak dari para penyelidik itu menyampaikan bahwa ini ada praktek ini benar apa enggak? Praktek apa itu? Praktek sharing dari S1. S1. Itu ditanyakan ke saudara ya? Apa yang saudara sampaikan? Benar ada? Memang ada. Memang ada. Memang ada ya? Saudara terus terang bilang ke mereka. Terus terang dan juga akan akhirnya dokumennya kan diminta juga. Oke. Setelah itu ada penyelidik KPK datang ke saudara, penyelidik KPK datang ke saudara, apakah saudara informasikan tidak ada? Wajib dong saudara harus memberitahukan kepimpinan saudara, kan? Saudara sudah memberitahukan tidak ke menteri waktu itu? Pada saat itu, saya kira Pak Menteri sudah tahu juga pada saat penyelidikan. Tidak saudara sendiri? Saya tidak. Sebagai sekjen? Saya tidak sampaikan. Saya tidak sampaikan. Apa menteri pernah tidak datang ke saudara? Eh, kita lagi di sini kini lho? Ya, betul. Pernah? Pernah, pernah sampaikan. Apa? Disampaikan oleh? Ya, pada saat itu Pak Sekjen, tolong ke teman-teman yang dipanggil oleh KPK itu. Saya diperintahin untuk bisa membriefing orang-orang itu yang sudah dipanggil. Oh, dipanggil, dipanggil. Apa? Briefingnya seperti apa? Iya. Mengakui? Menjelaskannya normatif saja. Oh, menjelaskannya normatif saja. Itu yang saya terima dari beliau. Kalau ada data yang diminta. Dan saya sampaikan, dan waktu itu juga tidak saja saya, tapi juga ada Pak Hatta pada saat itu untuk membriefing itu. Oh, dengan keterangan para saksi kan seperti itu? Iya. Pak Hatta juga diperintah seperti itu ya? Saya tidak tahu, tapi yang jelas pada saat itu. Briefing itu. Beliau sampaikan kepada saya pada saat itu. Iya, betul. Apakah saudara informasikan, Pak Menteri Pak, ini ada catatan-catatan, selama ini pengeluaran itu ada dicatat. Ada yang tidak diingatkan ke Menteri OV itu? Saya tidak sampaikan. Kita tidak bisa apa-apa ya. Kita sudah dimintai data-data itu yang kami sudah serahkan ke penyelidikan PGA. Apa disampaikan juga? Tidak disampaikan, makanya yang kami pahami setelah sampaikan perperintah itu, untuk membriefing itu ya sudah. Baik, briefing. Ya, untuk disampaikan secara normatif. Apakah ada enggak dari Pementeri diunggapkan untuk bagaimana kita untuk menutupi ini semua? Ada enggak? Narasinya tidak demikian. Apa narasinya sebenarnya? Narasinya itu saja. Pak Sejen sampaikan kepada teman-teman untuk disampaikan normatif saja. Normatif saja. Tidak berodiktir. Apakah ada usaha untuk menutupi kasus ini supaya tidak kemana-mana? Menurut pandangan saya, saya tidak tahu. Tidak dari Pementeri dan Saudara. Sebagai unsur pimpinan. Tidak. Gimana caranya kita menutupi ini? Apakah ada jarak untuk kita menutupi kasus ini supaya tidak kemana-mana? Ya, tidak. Karena pada saat itu juga sudah semua dokumen ketahuan semua sudah diunik. Apakah ada pemeriksa dari Badan Pemeriksa Keuangan? BPK ada. BPK? Ya. Sebelum penyelidikan dari KPK yang sudah letak atau setelah penyelidikan dari KPK? KPK. Ingat saya setelah. Setelah? Setelah. Setelah penyelidikan dari KPK. Kemudian BPK masuk. BPK masuk. Apakah ada upaya dari Kementerian untuk menutupi atau apa istilahnya itu? Untuk salah satu oknum dari PKB KPK? Mohon ikutnya, yang saya maksudkan BPK hadir itu dalam kontekstasi laporan keuangan yang berkait dengan opini. Nah, itu yang saya maksudkan. Oh, itu ya? Ya. Kalau berkait dengan itu, tidak. Oke, saudara tidak tahu. Oke, baik. Tidak tahu. Baik, ini kita lanjut ke penyelidikan KPK waktu itu. Sudah tahu. Secara formil ya, secara kedinasan, saudara tidak melaporkan. Tidak. Tapi menurut saudara, Pak Menteri pasti sudah tahu bahwa ada penyelidikan itu. Karena memperintahkan saudara untuk tadi ya. Betul. Menurutkan orang-orang yang sudah diperiksa untuk, supaya menjawab secara normatif saja. Benar ya, Pak Menteri. Iya kan? Kemudian, perjalanan waktu gimana? Iya, akhirnya yang bersangkota tetap saja dipanggil oleh KPK. Iya, kemudian, apakah ada perkenalan dengan salah satu komisioner KPK atau pimpinan KPK? Ada tidak hubungan? Kami sendiri tidak ada. Saudara? Tidak ada. Saudara mendengar atau Pak Menteri kemudian ada pimpinan salah satu pejabat KPK, pimpinan KPK, ada hubungan tidak? Saya tidak ada. Ya, pada saat itu memang ada chatting, tapi isinya bukan itu. Ada chatting beliau disampaikan oleh penyidik kepada saya, ada di HP Pak Menteri ada chatting itu. Kemudian apa yang kalian pahami? Chatting antara siapa? Antara Pak Menteri dengan salah satu pimpinan KPK. Siapa namanya? Pada waktu itu adalah Pak Alex Marwata. Pak Alex Marwata? Pak Alex Marwata ada memang ya? Ada. Saya ditunjukkan chatting. Itu bukan untuk membicarakan ini? Tidak. Apakah ada hubungannya dengan tadi yang perlu ditunjukkan? Tidak. Penyelidikan mengenai sharing yang ada di Kementerian? Tidak. Itu masalah apa? Jabatan? Di chattingnya itu, kalau saya tidak salah waktu itu ditunjukkan bahwa Pak Alex minta bantuan untuk kampungnya Klaten untuk didukung programnya Pak Menteri. Itu ya? Oh, minta bantuan untuk kampungnya? Iya. Itu kampungnya. Apakah ditidaklanjuti oleh Menteri? Saya tidak tahu. Sudah tidak tahu? Saya tidak tahu. Itu sudah penyelidikan ya? Sudah. Sudah penyelidikan. Sudah penyelidikan. Sudah penyelidikan gitu ya? Penyelidikan. Penyelidikan ya? Penyelidikan. Ingat saya 2022 berarti sebelum penyelidikan. Sebelum penyelidikan. Itu permintaan dari Pak Alex Marwadar untuk tolong dibantu kampungnya Klaten untuk diberikan program. Kemudian Pak Alex menanyakan juga nomornya Ibu Siti Nurbayar. Itu yang saya tahu dari chattingnya. Kemudian nomor HPnya Menteri LHK. Pak Alex menanyakan ke beliau, ke Pak Menteri untuk minta nomornya Ibu Siti Nurbayar. Itu yang di dalam chattingnya. Sudah disampaikan oleh Pak Menteri, berarti itu nomornya Ibu Siti Nurbayar. Baik ya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.